Intro Ya, ketika banyak orang mengkritik jika Ronaldo merupakan pemain yang hanya bisa menunggu bola di depan gawang dan tap in goal Malam di Juventus Arena, Ronaldo buktikan mengapa dirinya bisa jadi man of the match bahkan tanpa goal yang berhasil diciptakan Yang membuat peluang mengkreaskan serangan dan malam itu dia menunjukkan mengapa ia merupakan pemain yang masih begitu menghibur di lapangan Saat Ronaldo menjadi pemain paling menakutkan Intro Ya, kembali ke bentuk performa terbaiknya Begitulah yang coba ditunjukkan Ronaldo saat ini Sebagai kita tahu, usia Juventus gagal bersaing di Liga Champion dan juga Serie A Italia Ronaldo jelas ingin mengkritikan jika ia belum habis saat ini Yang masih memiliki ambisi besar dan itu tergambar dari performanya di atas lapangan hijau baru-baru ini Terbaru, pertanding dalam laga lanjutan Serie A Italia Jornada ke-30 Juventus berhasil melanjutkan trend positifnya usia mengalahkan tamunya Genoa dengan skor meyakinkan 3-1 Dimana dalam laga itu, 3 kali yang berhasil diciptakan pasukan Andrea Pelo dicetak oleh 3 pemain berbeda Mulai dari Dejan Kluszewski, Alvaro Morata, dan terakhir aksi one-on-one dari McKinney Ya, berbeda dengan 3 penyerang Juventus lainnya yang berhasil mencetak kok Dalam itu tak seperti biasa, bintang Portugal, Ronaldo tak berhasil menciptakan satu pun goal Tapi tunggu, meski goal tak tercipta lewat kaki atau kepalanya Data statistik dari Wu Soccer justru menampilkan data yang menarik Pasalnya berdasarkan rating pemain malam itu, Ronaldo berhasil menjadi pemain terbaik di lapangan Hal yang tak terlepas dari aksi-aksinya dalam memimpin lini serang Juventus menggempur Genoa Lihat saja kecepatannya, positioning, hingga skill individu yang membuat pertahanan Genoa kesulitan Ya, bermain dalam 90 menit pertandingan Meskipun gagal mencetak goal, Ronaldo berhasil membuat catatan yang impresif dalam hal itu Yang membuat 5 percobaan driving sukses Dan juga 6 tembakan dengan 2 tepat sasar yang menempatkan namanya sebagai pemain paling mengancam malam itu Ya, masih begitu Pasal agar Ronaldo yang gagal mencetakkan goal nampak tak terlalu puas dengan performanya di atas lapangan hijau Mentalnya ingin dia selalu membuat goal, tapi kita tahu malam itu keberuntungan tak berada di sisinya Si R7 gugup Mentalitasnya itulah mengapa dia menjadi salah satu pemain terbaik di dunia Ketika dia tidak mencetak goal, dia merasa buruk tentang dirinya sendiri Karena dia selalu ingin mencetak goal Kami senang dengan percayaan yang dia lakukan dokter Dan kami berharap dia bisa mencetak goal di pertandingan berikutnya Ucapin takut, usai pertandingan Ya, jadi itulah hari dimana Cristiano Ronaldo Tak membutuhkan goal untuk menjadi pemain terbaik di lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!